Seorang pengendara becak motor di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi lantaran membobol rumah warga dan menggasak ponsel dan juga uang jutaan rupiah. Polisi menduga pelaku sudah sering melakukan aksinya di banyak tempat. Setelah melakukan penjadian aparat tim khusus Polda Sul-Sul bersama Resmo Polsek Monconglui, Kabupaten Maros dan Resmo Polsek Penakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pemobol rumah warga di wilayah Monconglui, Kabupaten Maros. Pelaku kemudian digiring ke kamar kosnya di Kota Makassar dan saat di geledah polisi menemukan satu ponsel yang diduga hasil curian. Dalam aksi terakhirnya pelaku diketahui menggasak uang 5 juta rupiah di rumahnya yang ditinggal pergi pembeli. Pelaku pencurian yang dimana pelaku telah tertangkap dan kami melakukan pembekapan untuk Polsek Resmo Monconglui untuk mengembangkan pelaku yang dimana pelaku menaruh barang bukti di dalam kamarnya yaitu berupa satu buah handphone dan kondomnya. Meski membantah telah melakukan pencurian, pelaku tetap dikirim ke Polsek Monconglui untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urboni, AY News melaporkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urboni, AY News melaporkan.